Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat-sahabat pejinta bonsai seluruh Indonesia Kali ini channel Quran Project akan menyajikan sebuah video Yang mana video ini adalah pemprograman bahan sisir Yang warnanya kuning kemasan Yang mana bahan ini saya dapatkan dari order dari kebumin Oke kita saksikan aja langsung videonya dalam pemprosianannya Nah inilah guys bahannya yang akan di program Pengurangan pada batangnya Nanti bahan ini akan dijadikan kesan tiga pohon Yang mana untuk panjang atau tingginya Itu secara alam Pastinya yang lebih besar itu yang lebih tinggi Sementara ini bahan yang ada disini Bahan yang lebih kecil itu hampir bersama tingginya Jadi perlu pengurangan Jadi perlu pengurangan Oke mari saksikan pengurangan Dan disini usianya bahan ini kurang lebih satu tahun setengah Ini bahan dongelan Bukan bodi daya Terima kasih telah menonton! Dari sebelah sini Jadi nanti kesannya itu pohonnya itu adalah yang pertama ini Ini kan membuat kesan tiga pohon Sebenarnya kan satu pohon jadi satu ini Cuma nanti memberikan kesan Ini berbeda Itu tiga pohon Ada tiga pohon Antara ini Kemudian yang ini Makanya perlu pengurangan Supaya yang lebih besar ini nanti lebih tinggi Jadi nanti bisa jadi pohon ini akan memberikan kesan Pohon yang sangat kuah Kemudian terjadi pelabukan atau pengeringan terhadap batannya Sehubungan dengan bahan yang ketika di program ini ada yang kering guys Maka sekalian akan saya buat dengan model Tanovian Apa sih Tanovian itu? Kata teman-teman Itu adalah batang yang disitu yang masih hidup tapi ada yang kering Jadi untuk memberikan kesan yang lebih ruaknya Maka perlu kita pahal case Ini adat-adatnya susahana Saya beli di toko-toko mebel Oke kita mulai guys Belajar guys ya Nah inilah hasil dari pemahatan dari tadi guys Coba videonya didekatkan Kita buat kesan alami Sealami mungkin Sebisa mungkin Semampu mungkin Karena ini masih belanja guys Untuk ini masih tunggu pembesaran Ini nanti setelah kering Baru nanti kita kasih alat bahan Untuk menjaga kekerasan batang Besok-besok Kering dulu Oke saya cukupkan untuk proses pada bahan sisir Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Dan terutama buat saya Jadi bahan belajar saya Oke Jangan lupa buat teman-teman pecinta ponsel Like dan subscribe Yang bagi yang belum subscribe Dan komentarnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih